Biarawan hidup di gereja tertinggi dan misterius di dunia. Halo, selamat datang kembali di channel kami, Karya Finche. Pada episode kali ini, kita akan menjelajahi sebuah kapel yang sangat unik di Georgia, Eropa Timur, dan Pastor Maxim Kavtaradze yang sangat inspiratif. Nama gereja atau kapel itu adalah Capella Simeon Stylites, dan ini bukan kapel atau gereja biasa. Ini adalah tempat paling terisolasi, tertinggi, di tepi batu yang curam dan paling misterius di dunia, dikutip dari berbagai sumber dan dinarasikan oleh Karya Finche. Namun sebelumnya, kami memohon dukungan Anda bagi kelangsungan channel ini, dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Setelah itu mari simak video ini hingga selesai. Gereja atau kapel Simeon Stylites ini terletak di wilayah terpencil Imerti, barat tengah Georgia. Di antara perbukitan dan hutan pinus yang rimbun, berdirilah Pilar Katski, sebuah menara batu kapur setinggi 40 meter yang curam. Di puncaknya, terdapat gereja atau kapel kecil yang dikenal sebagai Simeon Stylites. Gereja atau kapel yang luar biasa berada di Georgia, menjadi pusat perhatian sebagai gereja paling kesepian, terisolasi, tertinggi, dan paling misterius di dunia. Meskipun ukurannya kecil, gereja ini dengan mudah menarik perhatian, terutama karena tempatnya yang berdiri di atas Pilar Katski, sebuah monolit batu kapur setinggi 4 meter. Konon, gereja ini dibangun pada abad ke-6 hingga ke-8 oleh para Stylites, biarawan, yang berdoa di atas Pilar-Pilar tinggi untuk menjauhkan diri dari godaan duniawi. Legenda setempat bahkan menyebutkan bahwa Pilar ini pernah digunakan untuk ritual kesuburan oleh agama kuno sebelum agama Kristen diperkenalkan ke Georgia pada abad ke-4. Menurut legenda setempat, Pilar Katski selalu menjadi tempat suci dan pernah digunakan oleh agama kuno untuk ritual kesuburan. Pilar Katski menjadi situs ziarah bagi banyak orang Kristen Ortodoks, serta daya tarik wisata bagi orang-orang yang berdatangan ke Pilar Katski untuk menyaksikan pemandangan biarawan yang menggantung di tepi batu yang curam. Berbeda pendapat dengan legenda setempat, sejarawan percaya bahwa para biarawan mulai tinggal di Pilar sekitar abad ke-10, meskipun mereka masih tidak yakin bagaimana mereka mencapai puncak, apalagi membawa bahan bangunan untuk membangun gereja. Abad ke-15, ketika Kekaisaran Ottoman menyerbu Georgia, seorang biarawan bernama Pastor Maxim Kavtaradze, pada awal 1990-an menghidupkan kembali tradisi berdoa stylite. Dengan bantuan penduduk setempat, Pastor Maxim memulihkan gereja yang terisolasi ini. Dia menggunakan tali dan katrol, bahkan memasang tangga besi sepanjang 40 meter, untuk memudahkan pendakian ke gereja. Pastor Maxim hidup di atas Pilar ini selama lebih dari 20 tahun, turun hanya sesekali untuk pertemuan doa di biara bawah. Gereja ini menjadi salah satu gereja tertinggi, dan paling terisolasi di dunia. Ada seorang biarawan yang bernama Pastor Ilarion, menjelaskan bahwa Pilar Katsky, sebelum memiliki gereja di atasnya, telah menjadi simbol salib sejati, dengan berhala dewa ditemukan di bawahnya. Meskipun terdapat perbedaan pandangan, dengan legenda setempat, sejarawan meyakini bahwa biarawan mulai tinggal di Pilar, pada abad ke-10, meskipun metode mereka mencapai puncak tetap menjadi misteri. Pastor Maxim menghabiskan sebagian besar waktunya, untuk membaca dan berdoa. Persediaan makanan diangkut kepadanya dengan bantuan katrol. Namun pada tahun 2015, begitu turis mulai berdatangan, dia turun untuk selamanya, dan sekarang Pastor Maxim telah menjadi pemimpin biara Katsky hingga saat ini. Meskipun Pilar Katsky menjadi daya tarik wisata, Pastor Ilarion menyatakan bahwa kebanyakan biarawan hanya naik ke atas selama beberapa jam, karena situasinya yang ramai. Metode doa style light memungkinkan satu biarawan di gereja pada satu waktu, dan para biarawan bergiliran menaiki tangga seminggu sekali atau dua kali. Sebagai salah satu dari mereka yang paling berani, seorang biarawan tampil mengenakan jubah hitam panjang dengan melakukan pendakia selama 20 menit tanpa pengaman hanya dengan menggunakan anak tangga sebagai penyangga. Ia menunjukkan keberanian dan dedikasinya pada tradisi spiritual yang telah berlangsung selama berabad-abad. Dalam proses berdoa, para biarawan pertama-tama harus memohon berkat dari Pastor Maxim. Setelah mencapai puncak, mereka melakukan doa di gereja, dan pergi ke gudang anggur, tempat mereka memproduksi anggur untuk biara. Turun sebelum senja, mereka bergabung dalam sesi doa malam di biara. Seorang biarawan menyatakan, Saat pertama kali saya naik, saya takut untuk melihat ke bawah, tetapi sekarang saya sudah terbiasa, dan dapat menyelesaikan ziarah yang menantang ini, dalam waktu sekitar 15-20 menit. Tanpa tali atau pengaman. Pengunjung hanya diizinkan naik ke tingkat pertama pilar batu kapur, di mana mereka dapat menyalakan lilin, dan berdoa dengan salib abad ke-6 yang tertanam dalam monolit, biarawati dari ordo agama yang sama. Tidak diperbolehkan melakukan ziarah berbahaya ke puncak. Menurut Pastor Ilarion, aturan ini bukanlah diskriminasi gender, melainkan upaya untuk melestarikan sejarah dan budaya Georgia. Georgia, dengan geografi dan isolasi relatifnya, menjadi tempat bagi berbagai bangunan bersejarah dari awal kekristenan. Pilar Katsky, yang sebelumnya hanya menjadi subjek keajaiban, kini menjadi destinasi wisata yang menarik. Pendakian terakhir menuju pilar ini, melibatkan perjalanan berjalan kaki, selama 20 menit setelah menempuh jarak 200 km, dari ibu kota Tbilisi. Meskipun sebagian besar penduduk Georgia, menghormati tempat ini selama berabad-abad, Pilar Katsky baru didaki. Pada tahun 1944, oleh pendaki gunung, Alexander Japaridze, dan penulis Levan Gotua. Meskipun sebelumnya, dianggap dibangun pada abad ke-5 atau ke-6, penelitian terbaru menyimpulkan bahwa, tanggal konstruksi sebenarnya adalah, sekitar abad ke-9 dan ke-10. Meski demikian, tempat ini tetap menjadi tanah suci bagi orang Georgia, para biarawan yang memanjatnya untuk berdoa, dan mereka yang mencari petunjuk spiritual. Pengunjung biasa, masih dapat melakukan pendakian, ke beberapa pilar untuk berdoa, di salib abad ke-6 yang terukir di Batu Kapur, salah satu karya seni Kristen tertua, yang masih ada di Eropa Timur. Gereja Simeon Stylites juga, terbuka untuk kunjungan, menghadirkan lukisan dinding, dan artefak keagamaan yang memperkaya pengalaman wisatawan. Pembangunan gereja di atas pilar katski ini, mengingatkan kita akan santu Petrus, sang batu karang, dari perkataan Yesus. Kata Yesus kepadanya, Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut, tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini, akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini, akan terlepas di sorga. Bagi umat katolik, teks ini sudah jelas. Kedua belas murid ada di tempat itu, tetapi Yesus menjanjikan, memberikan kepada Petrus saja, kunci-kunci kerajaan, yang menyimboliskan otoritas Kristus, otoritas sorga atas kerajaan langit dan bumi, yang adalah gereja. Petrus menjadi rasul besar, yang gigih berjuang menyebarkan, dan mempertahankan kemurnian Injil Kristus, dipenjara bahkan mati dengan cara yang sama dengan Yesus, yakni disalibkan. Menurut tradisi, penyaliban Petrus dilakukan dengan salib terbalik di Roma, saat pemerintahan Nero. Petrus menolak disalibkan, dengan kepala di atas karena ia merasa, tidak layak untuk mati dalam posisi yang sama seperti Yesus. Petrus dimakamkan di tempat yang kini, persis di bawah altar utama Basilika Santo Petrus di Fatikan. Gereja Roma Katolik mencatat, Rasul Petrus atau Santo Petrus sebagai paus pertama, mulai kurang lebih tahun 30 sebelum masehi sampai dengan akhir hidupnya. Jadi, jika Anda mencari pengalaman spiritual yang unik, atau hanya ingin mengeksplorasi tempat-tempat menakjubkan di dunia ini, gereja Simeon Stylites di Georgia, bisa menjadi pilihan menarik untuk dikunjungi. Terima kasih sudah mendukung channel kami. Jangan lupa untuk berlangganan untuk video-video lainnya. Sampai jumpa pada episode berikutnya.